Nah jadi di video kali ini saya akan bahas mengenai pelaporan pajak tahun 2023 gitu ya Dan saya sudah menerima notifikasi Kalau kemarin-kemarin saya abaikan aja gitu ya Namun mungkin ini penting juga untuk mengubahnya gitu ya Jadi saya dapatkan email juga seperti halnya disini Dari Google Payment ya Disini dokumen pelaporan pajak potong ataupun pungut AS Amerika Serikat gitu ya Anda sudah tersedia Cari dokumen pelaporan pajak Anda secara online Oke disini kita scroll Nah kita cari tahu gitu ya disini Disini Anda kini dapat mencari 1042 untuk tahun pajak 2022 secara online Jika Anda telah memilih untuk menerima dokumen melalui surat post Dokumen Anda juga akan dikirim melalui post gitu ya Oke jadi ini penting juga kalian harus mengubahnya Mungkin di bagian info pajak ini mungkin harus setiap tahunnya untuk menggantinya gitu ya Oke disini kita langsung aja ke cara menyetingnya Oke jadi kita langsung aja disini lewat Google gitu ya Disini Google AdSense Oke jadi cara matinya disini aja biar lebih mudah gitu ya Oke disini kita tunggu kita klik di bagian login Disini kita langsung klik di bagian garis 3 Kita cari di info pembayaran ya di bagian pembayaran Info pembayaran ya disini Oke Kita tunggu Disini ada juga ya ada notifikasi disini Dokumen pajak baru sudah tersedia untuk di download Arahkan ke sana Oke disini kita klik aja Nah jadi disini bagaimana sih Kalau misalkan sudah seperti disini Nah jadi kalau misalkan kalian belum mengisi di info pajak Kalian bisa kirim formulir baru gitu Kalau misalkan mau merubahnya Barangkali misalkan ada perubahan di bagian alamat Ataupun di bagian mana gitu ya Nah berhubung saya ini sudah ada info pembayarannya Ataupun info pajaknya ini sudah tersedia gitu ya Disini di kemarin ini sekitar 9 Juli 2022 Oke Nah disini jadi gak usah kirim formulir baru Jadi cukup di bagian sini aja Di bagian kelola provinsi pengiriman ya Di bagian sini aja Kalian tinggal klik aja di bagian sini Oke nah disini Pengiriman secara elektronik Direkomendasikan terima dokumen pajak Anda Secara elektronik Bukan melalui surat pengiriman secara elektronik Dapat membantu melindungi informasi pribadi Anda Oke disini untuk bahasa ininya mungkin kurang ngerti Karena ini bahasa Inggris gitu ya Oke Disini Jadi kita langsung aja Disini kalau misalkan melalui surat Kita ini harus mungkin harus menunggu lagi gitu ya Ke kantor pos Jadi saya gunakan lewat ini aja Jadi secara online gitu Jadi saya menyetujui perjanjian Pengiriman tanpa kertas Jadi kalau misalkan di bagian sini centang Otomatis dokumen ini akan dikirimkan Melalui kantor pos Kemungkinan agak sedikit lambat gitu ya Menunggunya gitu ya Itu terserah kalian juga Nah disini saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas Jadi cukup centang ini aja Jadi gak perlu menggunakan ini gitu ya Nah sekarang kita langsung aja Klik di bagian Perbarui provinsi pengiriman Anda Kita klik aja di bagian sini Oke kita tunggu Nah jadi kalau misalkan sudah selesai Cara mengetahuinya mungkin disini gitu ya Nah di bagian sini Tanggal diterbitkan dokumen disini 12 Maret 2023 gitu ya Sesuai dengan email yang kita dapatkan gitu ya Jadi disini tanggalnya pun sudah dirubah Kalau kemarin kan Perbaruannya ini sekitar tahun 2022 Sekarang 12 Maret 2023 gitu ya Karena sekarang sudah diperbarui Cara mengetahuinya seperti disini Nah sekarang mungkin kita tunggu aja Disini pelaporannya apakah apakah diterima Ataupun enggak gitu ya Untuk bagian notifikasi di bagian sini Mungkin akan selalu ada gitu ya disini Jadi disini gak jadi masalah Kalau misalkan pajak kalian sudah diperbarui Caranya seperti tadi Mungkin kalian gak usah panik gitu ya Kalian tinggal nunggu aja Disini apakah pelaporan kita ini diterima Ataupun enggak gitu ya Jadi kita tunggu aja selanjutnya Nah biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya sih Gak jadi masalah gitu ya Jadi Kalau misalkan di bagian sininya sudah disetujui Otomatis Sudah bisa gitu ya Namun kemungkinan kalau misalkan sekarang Ada perbedaan Ataupun bagaimana gitu ya Cuman sarannya seperti tadi Jadi kalau misalkan kalian Belum punya Belum punya alamat Ataupun belum mengisi di bagian alamat Kalian tinggal isi aja alamat kalian Tapi kalau misalkan kalian ini Mungkin alamatnya ini sudah ada Jadi kita ini gak perlu membuat Ataupun kirim formulir baru Ataupun membuat alamat baru Kalian cukup gunakan Seperti halnya tadi di bagian Kelola profesi pengiriman Di bagian sini aja Seperti halnya tadi gitu ya Jadi cara mengetahuinya Seperti disini Disini penerbitannya ini Tanggal diterbitkan 12 Maret 2023 Dokumen di bagian sini gitu ya Nah jadi Seperti itulah Cara mengisi dokumen Tahun 2023 Oke Semoga video ini bisa bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh